atau Timur. Silakan dari Provinsi Jawa Timur, baru kemudian setelah ini kita kembali ke Jawa Barat. Silakan, Ibu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kami, darah upaya peningkatan ketahanan keluarga di Jawa Timur. Kami sudah rutin memfasilitasi dari 38 kabinetan kota yaitu tentang KIE dan avokasi secara fisik dan digital kepada mereka kerja yang ada di Jawa Timur. Pak parahnya yang satunya, Ibu. Ini yang borong. Ya, ini itu. Slide ini. Ya, itu betul. Betul, Ibu. Betul. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan, Ibu. Jadi, kita mengembangkan ke OPD Kabupaten Kota jadi DPDK A, KAB, dan PPA yaitu tentang ketahanan dan pembangunan keluarga. Tujuan kami adalah agar terlatih personil dari mitra kerja kami, kader-kader boktan, kader toma, kader toga, dan ormas tentang ketahanan dan pembangunan keluarga. Sasarannya yaitu mitra kerja dari OPDKB yang ada di masing-masing kabupaten dan masyarakat, serta organisasi yang terkait dengan program ketahanan keluarga. Nah, lanjut, Ibu. Slide lanjutnya. Ya. Jadi, kami melakukan program pelatihan terhadap kader-kader untuk menjadi motor KIE di desa atau di kabupaten untuk melakukan juga advokasi ketahanan keluarga pada masyarakat baik secara fisik dan digital dengan spesifikasi kader gerapan fungsi keluarga. Juga melakukan pendampingan UPPKS dari OPDKB Kabupaten Kota kemudian juga kader-kader dari tribuna yaitu BKB dalam rangka pendampingan merawat, mengasuh, dan melindungi untuk anak-anak balita yang ada di desa ataupun di kabupaten-kota yang sudah dijadwalkan oleh anggaran yang sudah ada di APBD Provinsi Jawa Timur. Lanjut, Bu. Salah satunya juga untuk pendewasaan usia perkawinan dan dampak kemajuan IT kita mengambil narasumber-narasumber terkait dengan lembaga-lembaga ataupun BKKBN yang terkait dari pengembangan terhadap pembangunan ketahanan keluarga di masing-masing kabupaten sesuai dengan keinginan dan harapan dari kabupaten-kota. Juga kami memberi pembekalan atau pendampingan untuk BKL bina keluarga lansia dan treatment-nya jadi bagaimana mereka lansia agar tetap produktif, sehat, mandiri, dan tangga. Lanjut, Bu. Juga kita melakukan mitos pendampingan atau orientasi yaitu pola pikir yang lebih baik terhadap kompok remaja di pesantren dengan cara pengenalan kesehatan reproduksi PUP terhadap pesantri dan beberapa kegiatan toga toma baik secara fisik dan digital melalui kapasiti building yang ada pada kader-kader remaja, kader masyarakat, kader toma dan kader toga tentang ketahanan keluarga yang dijadikan sebagai mitra advokasi kami untuk KIA secara fisik dan secara digital. Saya kira itu sebetulnya Bu Ona akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di BUG. Masih ada waktu dua menit. Dua menit ya? Baik. Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Alhamdulillah sejahtera buat kita semuanya. Ibu Bapak yang saya hormati di Jawa Timur memang ketahanan keluarga banyak dikerjakan di bidang PPKB. Namun demikian kami di bidang kestaraan gender sebenarnya juga sudah melakukan banyak hal terkait dengan ketahanan keluarga. Dan ini di salah satu kabupaten saya ingin menginfokan terkait dengan sekolah perempuan. Sekolah perempuan ini memang dibangun di kresik tapi sebenarnya di beberapa kabupaten sudah mengembangkan dan kebetulan nanti tanggal 8-9 kita akan mengumpulkan terkait sekolah perempuan yang sudah dilaksanakan kabupaten kota dalam rangka mendukung ketahanan keluarga. Belajar dari kresik karena kresik ini sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Kresik ini punya sekolah perempuan sekarang sudah dikembangkan di 15 desa. Jadi di kresik ini peserta sekolah ini adalah masyarakat atau perempuan miskin di desa yang kebanyakan bekerja sebagai buruh tani. Jadi materi yang diberikan itu mulai dari terkait dengan reproduksi terkait bagaimana dia menghargai mengetahui dia sebagai memahami dirinya sebagai perempuan dan terkait dengan bagaimana dia ikut andil di dalam pembangunan keluarga dan ini yang merupakan apa yang menjadi potret setelah sekolah wanita ini betul-betul berani karena dia juga masuk di dalam aktivitas musrenbang setelah dia sekolah dan sekolahnya ini memang tidak setiap hari kalau tidak salah seminggu dua kali dia juga sekarang jadi kader untuk BPJS jadi membantu orang-orang yang ketika ngurus BPJS jadi dia sudah berkiprah untuk desanya termasuk untuk keluarganya karena ternyata mereka rela sekolah daripada sebagai buruh tani biasanya digaji 35 ribu sehari tapi dia mau sekolah daripada jadi buruh tani kebetulan suaminya juga mendukung maka ada suami-suami yang bilang sudah sana sekolah biar saya yang ngurusi keluarga jadi artinya antara suami dan istri yang sekolah ini menjadi kekuatan di dalam membangun keluarga begitu ketika perempuan-perempuan memahami dirinya sebagai bagian dari keluarga tersebut sebagai subjek bukan sebagai objek ini yang dikembangkan dan telah mendapatkan penghargaan dari Australia juga untuk sekolah perempuan di klasi ini oke lanjut bu dan yang kedua nya 2 1 lagi kurang berapa menit saya yang kedua ini terkait dengan sudah habis ya iya bu lebih dipercepat mungkin yang kedua kegiatan kami adalah keluarga binastara ini sudah dikembangkan provinsi di 10 kabupaten walaupun kegiatannya ini langsung ke lapangan yang harusnya diambil kabupaten kota belum semua kabupaten kota menindaklanjuti jadi disini adalah kita ketemu dengan keluarga-keluarga biasanya 10 sampai 15 keluarga kemudian kita berbagi perang jadi ada biasanya hari ini hari libur sabtu atau minggu kita kerjakan kemudian stimulan di kabupaten kota untuk ditindaklanjuti direplikasi di kabupaten kota dan tahun ini kami juga akan melakukan hal yang sama sosialisasi kepada teman-teman di kabupaten kota untuk pendekatan bina keluarga setara yaitu dengan pelatihan kepada suami kepada istri kepada anak di dalam satu lingkungan itu saja yang untuk bina keluarga setara ini yang akan kita kembangkan tahun ini oke terima kasih terima kasih Ibu Ona atas pemaparan materinya lanjut ya Ibu jadi nanti tanggapan akan disampaikan setelah semua provinsi menyampaikan paparannya selanjutnya kita kembali ke Jawa Barat materinya materi dari Jawa Barat Mas Sudi sudah bisa diakses ada dua materi ya dari Jawa Barat halo bisa merespon suara dari kami tim dari Jawa Barat halo halo ya silakan Ibu ini sebenarnya lebih kepada hasil diskusi kemarin ya Ibu tapi mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan KIE nya silakan Ibu waktu 7 menit silakan mohon maaf Ibu suaranya tidak masuk suaranya belum terdengar Ibu mohon maaf Bapak mungkin kalau menggunakan laptop menggunakan microphone laptop saja tidak usah memakai headset dulu karena headsetnya belum masuk suaranya tadi tidak perlu pakai headset ya langsung saja Ibu langsung di laptopnya saja supaya lebih jelas silakan Ibu bisa mungkin bisa tes suara dulu apakah kami bisa mendengar suaranya dari sini kayaknya belum skip dulu ya oh skip dulu ini di skip dulu oke baik ini karena ada terkendala dengan apa perlengkapan sistem komunikasi sepertinya ya kita beralih ke provinsi lainnya yang sudah tergabung di sini dari harusnya Sulawesi Selatan eh bukan dari Riau dari Riau apakah Riau bisa mendengar suara dari kami ya Riau Halo Pak Muhammad Safri Halo ya ya selamat siang Ibu mungkin suaranya bisa lebih keras lagi begitu ya atau microphone nya Halo ya Halo Halo tes 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 suaranya sudah jelas Ibu silakan Ibu sampaikan mengenai KIE yang sudah pernah dikerjakan selama ini silakan Ibu waktu kami persilakan 7 menit ya Ibu ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Provinsi Riau Selamat siang Ibu-ibu semua Kepala Dinas PPPA dan dari FKK Kepala Dinas PPPA se-Indonesia 8 provinsi yang ada di Indonesia kami dari Dinas PPPA Provinsi Riau kalau untuk KIE kami tidak ada penganggaran khusus namun kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang KIE ini yang pertama adalah informasi ketahanan keluarga dalam bentuk sosialisasi ketahanan keluarga kepada OPD terkait organisasi perempuan instansi vertikal dan lain-lainnya ini kok hilang lanjut Ibu lalu lalu ini soalnya hilang-hilang timbul di sini oh gitu ya lalu ya ada-ada yang masuk di dalam tulisan itu ini juga nih kami lobet pula nih di sini ini nih close sebentar Bu lalu kami juga mengadakan counseling keluarga pada acara acara-acara misalnya seperti ada pameran Rio Expo dan lain sebagainya di setiap kesempatan kami mengadakan sosialisasi seperti itu lalu kami juga melaksanakan counseling keluarga pada kegiatan harganas tingkat Provinsi Riau juga pada kegiatan peringatan PKKKB di Provinsi Riau lalu juga mengadakan penyuluhan ketahanan keluarga pada pada kader di kabupaten di setiap kegiatan yang sudah kami laksanakan karena kami punya seksi ketahanan keluarga yang ada yang ada kegiatan di 12 kabupaten kota juga ada penilaian KSI di tempat kami P2W KSS pada saat penilaian itulah kami sekalian memberikan sosialisasi pembinaan kepada ketahanan keluarga kami juga mengadakan kegiatan sosialisasi informasi kepada masyarakat pada Karvi Day yang diadakan di setiap minggu di Provinsi Riau jadi pada momen-momen tertentu kami manfaatkan hal tersebut untuk mensosialisasikan ketahanan keluarga ini kami juga bekerjasama dengan PUSPA dan ada organisasi Islam yang juga mempunyai konseling untuk keluarga ini kami juga memanfaatkan PUSPA di dalam karena di dalamnya ada beberapa organisasi baik organisasi perempuan keagamaan dan lain sebagainya kami selalu minta di setiap kegiatan mereka itu disosialisasikan tentang ketahanan keluarga ini kami juga mempunyai kami juga selalu merilis setiap kegiatan kegiatan yang kami laksanakan di Provinsi Riau agar masyarakat juga tahu apa yang sudah kami sampaikan tentang hal ini bisa dilihat mungkin di layar itu kegiatan kegiatan yang sudah kami laksanakan lalu melalui media online lalu kami juga melaksanakan sosialisasi pergup ketahanan keluarga yang sudah kami susun seperti itu kami kami juga mempunyai program Cek Puan Rika cegah kekerasan perempuan dan anak dari keluarga sekalian di dalamnya kami menguatkan keluarga dari lima elemen ketahanan keluarga itu kalau untuk aplikasinya Cek Puan Rika adalah untuk sistem pengaduan yang sekarang masih dalam proses tapi sudah dilaunching dan itu semuanya mengapresiasi aplikasi ini namun kami menyusun kegiatan untuk 2020 untuk penguatan ketahanan keluarganya itu jadi Cek Puan Rika adalah nama aplikasi tetapi di dalamnya itu adalah ketahanan keluarganya yang kami kuatkan itu jadi untuk Provinsi Riau memang dari Kementerian sudah ada pendataan untuk dua kabupaten dan empat desa lalu empat desa yang sudah diadakan pendataan ini kami sudah membentuk grup WA untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan ketahanan keluarga ini dan pada saat ini pun diantara mereka sudah ada yang kami linkan untuk mengikuti acara ini mungkin untuk kami mungkin untuk kami sementara ini demikian karena setelah ini kami memang akan proses untuk membentuk POJA dan juga dalam penyusunan RAD jadi mungkin itu informasi dari Provinsi Riau terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya masih ada waktu 2 menit ibu tapi tidak masalah ibu apa tolong tetap bertahan di sana ya ibu dan timnya karena nanti tanggapan akan disampaikan setelah semua provinsi menyampaikan pemaparannya selanjutnya ini kita lanjut ke provinsi Sumatera Barat apakah sudah bergabung dicek coba dicek sudah ada dari provinsi Sumatera Barat silakan menyampaikan pemaparannya kami persilakan Sumatera Barat belum ada di halo atau apa pakai dari Sumatera Barat ibu herni ibu herni mengangkat tangan ada yang mau disampaikan ibu silakan ini dari Sumatera Barat tanya aja dulu ibu herni oh enggak jadi Sumatera Barat sudah ada ada yang bisa merespon kami dari Sumatera Barat kalau belum kita kembali ke provinsi Jawa Barat dari Jawa Barat ibu siapa siap ya dari Jawa Barat cobi cobi bu di atas bu halo ini dengan dari mana asal provinsi bapak mungkin bisa disebutkan halo selamat siang bu dengan ibu 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 Ani ibu Ani Rostiani selamat siang bu ya selamat siang silakan ibu silakan menyampaikan terima kasih atas kesempatannya kami dari provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014 sejak terbitnya perda 9 tahun 2014 tentang ketahanan keluarga kami rutin melaksanakan pembinaan terhadap kabupaten kota dalam hal penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di seluruh kabupaten kota di wilayah provinsi Jawa Barat untuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan dalam menopang pembangunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di provinsi Jawa Barat di antaranya pelaksanaan kampanye peningkatan usia perkawinan di kabupaten kota stop perkawinan anak di tujuh kabupaten kota di Jawa Barat dan kami rutin menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap 666 tenaga motivator ketahanan keluarga yang tersebar di 27 kabupaten kota di wilayah provinsi Jawa Barat kami dari jajaran OPD KB DP3AKB Provinsi Jawa Barat baru selesai melaksanakan wisuda setelah penyelenggaraan sekolah perempuan sejumlah 2.700 orang dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat kegiatan-kegiatan yang terus kami upayakan dalam penguatan ketahanan keluarga di Jawa Barat kami pun melaksanakan bimbingan teknis terhadap 666 tenaga motivator keluarga yang akhirnya mereka diturunkan di desa-desa yang memiliki kerentanan keluarga untuk mengadvokasi masyarakat membangun ketahanan keluarga agar keluarga di Jawa Barat mampu mandiri dan menjadi masyarakat yang berkualitas sebentar silakan Ibu sesuai yang kemarin disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas di Jogja bahwa Jawa Barat saat ini sedang terfokus kepada program inovasi sekolah perempuan yang setiap kabupaten kota kabupaten kota mengajukan 100 peserta untuk dididik di tingkat provinsi dengan materi kurikulum yang telah kami sepakati sesuai dengan kurikulum yang disepakati oleh beberapa pihak dalam peningkatan kualitas perempuan di Jawa Barat Alhamdulillah kegiatan sekolah perempuan capai impian dan cita-cita di Jawa Barat sudah melahirkan 2.700 ibu-ibu dan di Bisuda di bulan Oktober ini dan untuk tahun-tahun ke depan kami dari jajaran DP3KB pun mengupayakan terus melahirkan angkatan-angkatan selanjutnya untuk sekolah perempuan yang kami sebutkan tadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini tentang program-program dalam mendukung ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat Ok iya masih cukup ibu apa tidak ada yang ditambahkan lagi masih ada waktu 4 menit Ya mungkin ibu yang tidak bisa kami sampaikan di sini mungkin pengalaman sebetulnya ya jadi yang kami utamakan di sini kami terus meningkatkan kualitas tenaga motivator ketahanan keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten kota yang jumlahnya 666 orang itu terus kami bina dalam bentuk dorongan bimbingan teknis pembinaan di bawah bimbingan dari perangkat daerah pengelola KB dan yang menangani ketahanan keluarga di kabupaten kota itu terus-menerus kami laksanakan pembinaan setiap tahunnya kami laksanakan selama 2 kali dan bimbingan teknis dalam setiap tahun kami laksanakan satu kali di 27 kabupaten kota ada pun ketika ada tenaga motivator ketahanan keluarga yang berhenti karena alasan-alasan tertentu kami pun terus berupaya untuk supaya tenaga motivator yang tersebar di 666 kabupaten kota itu tetap di angka 666 otomatis kewenangan penggantiannya diserahkan kepada kabupaten kota sebagai pembina pembangunan ketahanan keluarga di kabupaten kota di lingkung Provinsi Jawa Barat mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini ya baik mohon ditahan ya Bu tetap di tempatnya nanti akan apa akan ada tanggapan-tanggapan nanti setelah yang lain mempresentasikan materinya kita sapa lagi rekan kita dari Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat apakah sudah tergabung halo halo Sumatera Barat belum kita turun lagi untuk NTB kita skip dulu ya sebagai audiens untuk sementara dari Provinsi Sulawesi Selatan apakah sudah ada yang bergabung Provinsi Sulawesi Selatan oh terakhir oke Jawa Tengah Jawa Tengah apakah sudah tergabung waktu dan kesempatan berikutnya kita berikan kepada Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan materinya silakan halo halo salam salam kamuka halo 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 salam bu silakan ibu ini saya habis ya salam kamuka bu di Provinsi Jawa Tengah ya ya sebentar ini masih trouble gimana ini kok ini ini share my web ini kok gak bisa halo halo selamat siang bu ini masih harus tapi suara sudah jelas ibu terdengar jelas jadi mungkin tinggal disampaikan sesuai dengan materi yang sudah dikirimkan suara dari ibu sudah jelas ibu ketawanya aja syahat terima kasih saya ibu bu 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 dayanti kemarin yang kebetulan mendapatkan tugas untuk bergabung nah terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga bu sebetulnya sudah banyak yang kita lakukan dalam hal KII nya ada beberapa hal yang kita sampaikan selain menggunakan apa kita memberikan libat-libat juga poster-poster kita sudah pernah melakukan syaram ya siaran di radio apa emelda FM dan kebetulan pada saat itu yang hadir saya bersama yang menangani pusat belajar keluarga disini ada di arum di arum halo nah ini nanti akan kami perkenalkan mbak ini kelihatan gak ya kebetulan di arum ini adalah ekolog dari kami khusus menangani pusat belajar keluarga atau dengan bagaimana pembangunan keluarga di Jawa kita coba share kameranya akan dilakukan mulai dari di klik tombol kameranya klik tombol kamera yang ada di masih 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 klik yang share mawet ini ya ini sama ada permintaan yes halo ya sebentar itu sudah ya ya tapi masih akan disampaikan khusus ibu oleh psikolog kami ini mbak arum kemudian juga yang tim IT kami nanti akan didukung oleh tim IT kami siapa mbak nurul sama mbak fenty ya sini semuanya ini biar kelihatan akan nangguk kami informasikan apa yang sudah dilakukan KIE kami terpait bagaimana memperkenalkan upaya preventif yang dilakukan kemudian psikoedukasi dan sosialisasi maupun kuratif dan pendampingan di lainan bus baga Jawa Tengah ya sudah bisa dilihat mbak kami belum bisa lihat ibu tapi mungkin kalau dipasang webcamnya ini malah mempengaruhi kualitas suara jadi mungkin bisa suaranya saja audio saja jadi ini ada suara enggak ada rupa menakutkan enggak ya ya enggak silahkan mbak Arum ya baik suaranya jelas banget ibu ya ya baik jadi kami melakukan kerjasama yang sudah dilakukan bahwa Timpes Pagas sudah memberikan kerjasama dengan kita ada di Prodi Bimbingan Konseling di Universitas PGRI Semarang terus juga kita ada kerjasama dengan jurusan psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang kita melakukan kegiatan sosialisasi dan juga psikoedukasi terhadap mahasiswa yang di sana kita memperkenalkan tentang ketahanan keluarga dan juga bagaimana sih keluarga itu dibentuk karena mereka juga salah satu sasaran dari layanan kami untuk ketahanan keluarga kita bisa memulai memberikan pendidikan ketahanan keluarga sejak sebelum menikah jadi tujuannya untuk seperti itu lalu dari materi itu kita juga memberikan pengenalan diri supaya mereka bisa memahami bagaimana membangun keluarga itu perlu dimulai dari diri sendiri dan untuk mempersiapkan menuju pernikahan lalu kami juga memberikan edukasi tentang gender yaitu untuk pencegahan kekerasan yang berfungsi juga untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan kita juga merencanakan untuk melakukan psikoedukasi dan sosialisasi ke kampus-kampus yang lain nanti kita juga ada tahap kedua di UGRIS terus juga nanti ada di Universitas lain seperti itu bisa dilanjutkan lagi slide-nya nah ini kami juga dengan tim Puspaga ada kita bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu di Kabupaten Rembang yaitu tanggal 8 sampai 9 Juli 2019 kita mengadakan pelatihan konseling bagi tenaga fasilitator keluarga karena mereka juga sebagai salah satu bagian yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu kita memberikan materi pencegahan kekerasan kita juga memberikan psikologica first aid atau pendampingan pertama bagi keluarga yang dalam situasi rentan seperti ketika mereka ada situasi di keluarganya yang yang ada ciri-ciri tertentu misalnya ada keluarga yang tidak harmonis lalu mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan tertentu seperti menggambar atau konseling awal seperti itu lalu kita juga pemahaman tentang komunikasi dan resolusi konflik dalam keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga jadi kita juga bekerjasama dengan tenaga fasilitator keluarga kita memberikan konseling seperti itu lalu kita juga memberikan psikoedukasi tentang digital parenting bagi kader PKK di desa Kedawung kecamatan Mondokan ke Bupaten Seragen yaitu dengan memberikan edukasi tentang digital parenting bagi kader PKK dan desa kita juga sekaligus memberikan sosialisasi ketahanan keluarga karena disana ternyata banyak sekali kasus-kasus dalam yang terkait dengan ketahanan keluarga yang perlu kita dukung ini sedikit menambai bahwa desa Kedawung di kecamatan Mondokan itu merupakan desa binaan dari provinsi Jawa Tengah atau dari DP3 AP2KB di setiap OPD provinsi Jawa Tengah itu diwajibkan memiliki desa binaan sehingga sesuai dengan tusingnya masing-masing atau juga bisa bekerjasama dengan OPD lain jadi binaan kita tentunya yang kita bina adalah desa yang merah kategori miskin seperti itu dan karena kita memandang disana orang miskin dan juga dalam kategori juga masih perlu pembinaan yang rentan yang banyak maka salah satunya kita sosialisasi tentang ketahanan keluarga bisa dilanjut mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan slide sering yuknya jadi seperti itu yang kita lalu dari kegiatan tersebut kami mendapatkan pembelajaran yaitu muncul tema yang dapat diangkat untuk materi psikoedukasi dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat tentang ketahanan keluarga ternyata setelah kami melakukan psikoedukasi ada banyak masalah-masalah yang lebih yang bisa kita jadikan untuk bahan psikoedukasi selanjutnya atau bahan untuk kita memberikan kapasitasi bagi para kader-kader desa atau bagi para ibu-ibu PKK tentang terutama tentang materi ketahanan keluarga terus juga bagaimana mereka kita berikan kapasitas untuk menjadi konselor keluarga karena mereka yang sering menghadapi kasus-kasus tentang keluarga jadi kita juga sebagai pintu pertama untuk memberikan konseling bagi keluarga lalu juga kita kita di layanan kami kami juga banyak mendamping ini mahasiswa yang mengalami mungkin kasus kekerasan dalam pacaran terus juga bagaimana mereka juga menghadapi kasus-kasus keluarga yang kita juga sepertinya supaya manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa lebih besar kita memiliki kita memiliki kebutuhan untuk lebih melakukan pendampingan yang lebih luas yaitu pendampingan tentang konseling sebaya konsulnya sebaya seperti itu seperti itu saja yang bisa kami sampaikan yang kendalanya yang kita hadapi apa itu biasanya dikuti kok di lapang ya kendalanya yang dihadapi karena memang pemahaman masyarakat itu masih belum ini ya masing-masing masing-masing beda karena ketika ada sesuatu persoalan dianggapnya itu adalah masalah domestik yang tidak perlu diseberluaskan tidak perlu dikonsultasikan nah itu yang menjadi kendala kita oleh karena itu secara terus-menerus kita akan memberikan kesadaran membangun masyarakat secara utuh juga berjadari dengan OPD lain yang terkait stakeholder yang terkait bahwa yang namanya ketahanan keluarga itu tentunya harus dimulai dari diri kita dari keluarga kita supaya memiliki suatu kemandirian baik secara ekonomis sosial psikologis supaya bahagia sejahtera tentunya seperti itu dan untuk itu maka butuh jaring yang luas kemudian juga kapasitas tenaga kadir yang selama ini kita juga masih terbatas itu harus kita selesaikan dan juga mungkin daya dukung yang lain seperti ini ya hardware ya karena saat ini juga kita gunakan untuk melakukan webinar pun kita juga ada kendala tidak bisa optimal ya itu mungkin juga termasuk juga di dalamnya dan nanti juga termasuk kabupaten kota karena mal persepsinya masih lintas belum bisa lintas sektor jadi masih sektoral harusnya karena merupakan cross-cutting isu itu ada suatu kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga ini itu yang akan kita bangun secara terus menerus dan tentunya tidak ada henti mungkin dari sewa tengah seperti itu dulu baik ibu sangat menarik ditahan dulu ya bu jangan beranjak dari tempat duduknya terus dengarkan kami di sini ya ibu nah ini selanjutnya kita dengarkan lagi paparan dari ini saya cek Sumatera Barat lagi ya apakah sudah bisa bergabung bersama kita Sumatera Barat mungkin bisa di cek di grup juga ya Sumatera Barat Sumatera Barat belum oke ini meskipun NTB belum bisa bergabung menyampaikan materi pada siang hari ini kita coba sapa ini jangan-jangan mungkin apakah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh empat provinsi tadi NTB halo dengan DP3 AP2 KB provinsi NTB kita cuma ingin mendengar suara dari NTB apakah bisa mendengar suara dari kami ataupun empat provinsi yang sudah menyampaikan pemaparannya tadi silakan halo belum belum ada suara tapi ini sudah bergabung ya via online cuman mungkin kalau misalnya ada kendala suara bisa di chat seperti yang sudah disampaikan oleh tim IT kemarin baik kita lanjut ke provinsi Sulawesi Selatan provinsi Sulawesi Selatan belum belum ada kita dengarkan dari kota Jogja sebelum kita masuk ke provinsinya kita masuk ke kotanya dulu ya Pak Heru disini juga sudah ada Pak Heru Bapak dan Ibu Pak Heru dari DP3 AP2 provinsi DIY namun sebelumnya karena tadi provinsi Sulawesi Selatan juga belum ini dari kota dulu ya kota ada yang sudah tergabung kota Jogja enggak ada kota Jogja halo bisa diaktifkan mikrofonnya jika ingin menyampaikan sesuatu dari provinsi dari kota Jogja belum jika belum kita masuk ke pemaparan dari DP3 AP2 dari provinsi DIY Pak Heru silahkan Pak Heru terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Bapak yang saya hormati dari yang ada di FK KMPK UGM dan juga dari Bapak Ibu yang ada di delapan provinsi dan juga yang mengikuti secara online di luar yang disebutkan kami dari daerah istimewa Jakarta dari dinas pemberian perempuan perlindungan dan pengendalian bendu daerah istimewa Jakarta kita ingin menceritakan bahwa ketahanan korga ini menjadi bagian yang kita kita gelorakan kita isukan mulai tahun 2016 sehingga beberapa kegiatan yang dilakukan mulai dari tahun 2016 ini kita melakukan pemaparan di Bapeda terkait dengan isu terkait dengan ketahanan korga supaya isu tersebut menjadi hal yang bisa diangkat di semua OPD kemudian setelah dibapeda kami juga mencoba memaparkan isu ketahanan korga ini di komisi DPRD dari istimewa Jakarta sehingga kita ingin bahwa isu keluarga dan ataupun ketahanan korga ini menjadi bagian yang bisa diangkat oleh DPRD sehingga menjadi bagian strategis yang ada di DIY selain itu kami juga mencoba memaparkan terkait dengan ketahanan korga ini di semua OPD dan juga TAPD yang ada dan bahkan kami beberapa waktu yang lalu pernah memaparkan ketahanan korga ini di hadapan Pak Wakil Gubernur sehingga memang hal ini menjadi bagian yang sangat kita lakukan supaya semua OPD ini mengenal ketahanan korga ini seperti apa kita dari awal memang baru memperkenalkan dulu kemudian beberapa kegiatan yang kita lakukan yang dimulai tahun 2016 ini ada penyusunan modul dan kurikulum ketahanan korga kemudian dilanjutkan dengan menyusun suatu grand design ketahanan korga dan dilanjutkan pada saat itu juga ada menyusun kajian naskah akademik terkait dengan persiapan pensiunan perda ketahanan korga di tahun 2018 kita mencoba mensosialisasikan ketahanan korga ini di beberapa daerah di tingkat desa kita sosialisasikan ketahanan korga dan di tahun 2019 juga dilakukan sehingga total kami sudah di tahun 2019 ini 120 desa yang kita sasar terkait dengan sosialisasi ketahanan korga dalam waktu dekat kami akan mencoba juga beraudensi dengan Pak Gubernur sehingga untuk minta dukungan terkait dengan apa yang akan kita lakukan hal ini dilakukan karena apa karena di dalam grand design kami dan juga dalam perda ketahanan korga yang disusun ini perlu ada dukungan yang sangat besar yaitu terkait dengan ada amanah dari perda untuk penyiapan dan pembentukan konsulor di tingkat desa sehingga ini menjadi bagian yang perlu kita mintakan arahan dari Pak Gubernur supaya konsulor-konsulor di tingkat desa itu bisa didanai dan bahkan ini memang menjadi ikon yang akan kita usung di dinas pemberian kami sehingga menjadi bagian konsulor yang bisa untuk menjadi jembatan program semua program yang ada di dinas pemberian karena kita tahu bahwa permasalahan keluarga ini menjadi ujung tombak dan juga permasalahan keluarga ini tidak hanya di salah satu bidang saja tapi lintas bidang mulai dari kekerasan kemudian ada bullying kemudian ada dropout sekolah dan juga ada kasus percerian dan pernikahan usia anak juga menjadi bagian yang sangat penting dan itu menjadi isu keluarga yang perlu kita tangani sehingga konsulor ini menjadi strategi untuk bisa menekan seperti yang sudah dilakukan di Jawa Barat Motecar karena memang beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan kunjungan ke sana untuk belajar bagaimana untuk persiapan Motecar ini sehingga kami mencoba di DII ini amanah perda kita munculkan untuk pembentukan konsulor di tingkat desa kemudian beberapa hal yang hasil produk kami yang sudah kami susun itu ada beberapa hal yang terkait dengan sosialisasi tersebut jadi yang pertama itu buku Saku Ketahanan Keluarga buku Saku Ketahanan Keluarga ini merupakan ringkasan dari modul Ketahanan Keluarga yang telah kami susun di tahun 2016 karena modulnya ada lima buku empat buku yang cukup tebal kecil-kecil tulisannya sehingga tidak memungkinkan dibikin suatu media supaya bisa minimal dibaca dan dibawa oleh masyarakat untuk dibaca sehingga kita siapkan buku sakunya kemudian yang kedua kami di tahun 2019 ini ada suatu kerbosan lagi yaitu untuk TSAGA TSAGA ini kami usung kenapa karena di DIY itu beberapa waktu yang lalu ada telepon sahabat anak 129 namun beberapa kendala sudah ada karena di tahun 2019 kerjasama dengan kementerian terkait dengan pembayaran 129 sudah terputus sehingga tidak bisa masuk melalui 129 yang bisa masuk hanya melalui WA dan juga telepon lokal sehingga di tahun 2019 ini kita tingkatkan jangkauan telepon sahabat anaknya tidak hanya anak saja tapi dengan keluarga seiring dengan permasalahan keluarga yang sudah muncul di akhir-akhir ini sehingga di bulan Agustus kemarin kita launching ada beberapa sudah kita lakukan juga sosialisasi ke masyarakat sehingga di akhir-akhir ini bulan-bulan ini yang melakukan telepon itu tidak hanya anak saja jadi sudah umur di atas 20 tahun di atas 25 tahun sudah melakukan counseling sehingga sudah banyak yang masuk ke kami kemudian ada media elektronik yang kita susun juga ada beberapa film animasi materi kemudian shot movie juga terkait dengan ketahanan keluarga kemudian ada animasi tiga dimensi seperti upin-ipin itu tapi mungkin kita hanya 1-4 menit kemudian ILM sebagai biasa untuk kita siapkan juga ke iklan TV untuk tahun depan kemudian di tahun 2017 juga kami pernah muncul satu sinetron yang 13 episode yaitu dengan tema besar itu adalah modiste Mbak Menik yang kemarin sudah kita tayangkan di tahun 2017 itu di Jogja TV juga beberapa bintang tamu yang ada itu mulai dari Tere dan juga Dambok Buruk juga dan Den Baguseng Ngarso kemudian selain itu diterkait dengan media elektronik kami juga pernah melakukan talk show di televisi yang mana beberapa narasumer yang kita hadirkan di sini mulai dari pejabat pemerintah dan juga dari fakultas-fakultas psikolog dan juga dari tokoh masyarakat diantaranya Pak Hiri Zudianto dan juga dari Pak Sekda DIY kemudian dari psikolog Bu Prof Tina Fiatin juga dan beberapa untuk pengembangan yang kami lakukan ini di tahun 2020 besok kami akan mencoba menyiapkan pembelajaran online bagi keluarga yang sasaran kami remaja yang belum menikah sehingga kami harapkan nanti dengan pembelajaran online ini remaja yang ingin menikah di DIY besok diharapkan sudah pernah membaca terkait dengan pembelajaran keluarga nanti akan kita kerjasamakan dengan kementerian agama tentunya di DIY untuk bisa menerima dan memberikan syarat kalau misalnya sudah ada sertifikat secara online yang akan kita lakukan ini akan kita kembangkan ke depan kemudian juga ada penayangan iklan layanan masyarakat itu beberapa hal yang kita lakukan dan untuk selanjutnya di tahun-tahun depan nanti tentunya kita akan penguatan juga terkait dengan telepon sahabat anak dan keluarga ini karena kami juga sudah ada counseling dari psikolog melalui telepon namun juga tidak hanya itu nanti kami juga akan menyiapkan ruang konsultasi artinya nanti yang bisa tidak ingin tatap muka itu juga akan kita fasilitasi bersama mungkin dipaparkan juga ini beberapa contoh produk kami selain buku kemudian ada film animasi kemudian yang juga buku-buku yang pernah kita susun dan yang sebenarnya yang sebagai grand design kami grand design ketahanan korga ini adalah sebagai konsep ataupun rencana yang kita anut untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan ketahanan korga sehingga kegiatan ketahanan korga ini sedikit banyak mengajuk pada grand design yang sudah kita anut mungkin itu saja dari Mbak Diani waktu kami kembalikan Baik terima kasih Pak Heru atas pemaparannya sudah banyak sekali yang sudah dikerjakan oleh Diy kita lihat lagi apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman lain yang ada di provinsi lainnya Bapak dan Ibu ini jadinya Sumatera Barat belum bisa bergabung Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Halo Apakah tim dari Sulawesi Selatan bisa mendengar suara dari kami Halo Belum ada Belum Belum Kemudian dari Jogja Kota Jogja Kota Jogja Kota Jogja bisa merespon suara dari kami Ini karena beberapa pemateri hari ini ada dari lima kabupaten di Jogja itu belum semua mengirimkan materinya Ya mungkin bisa angkat tangan saja di lain webinarnya bagi Bapak dan Ibu dari kabupaten yang sudah mengirimkan apa yang yang akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan terkait dengan KIE bisa menekan tombol tangan di layar itu jika Bapak dan Ibu ingin menyampaikan apa ya pembahasan pembahasannya silakan masih kami tunggu Bapak dan Ibu Halo belum ada kita siapa lagi tim dari NTB ya saya masih penasaran dengan NTB karena belum apa karena memang izin belum bisa menyampaikan materinya dan apakah bisa apa tersambung dengan diskusi hari ini karena diskusi pada siang hari ini akan dijadikan masukan-masukan ya tentunya untuk teman-teman yang ada di NTB silakan aktifkan lain mikrofonnya yang di layar klik sampai berwarna hijau kalau sudah berwarna hijau itu Bapak dan Ibu sudah bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan sampai dengan ini belum ada materi lagi ya tidak ada ya oke baik ini karena beberapa provinsi belum bisa menyampaikan materinya ini masih kami yang kami yang tercatat Sumatera Barat belum bisa bergabung kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat juga masih belum bisa menyampaikan materinya Sulawesi Selatan katanya tadi di akhir begitu Sulawesi Selatan masih masih online di sini Sulawesi Selatan silakan Bapak Ibu dari Sulawesi Selatan ya ada yang ada yang angkat tangan baik ya silakan silakan Wida Jati Catur Suryadi silakan apa yang ingin disampaikan ini dari dari NTB silakan Pak halo di klik icon mikrofon ya Bapak atau Ibu yang di Provinsi NTB tidak ada lagi halo kita juga punya halo 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 dari NTB halo kami bisa menerima suara dari terima kasih salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh kami dari Toto TOTP mohon maaf yang bisa menonton masalah yang kebetulan saat ini kami lagi ada kegiatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ibu sudah merespon kami kami sapa lagi untuk Provinsi Sulawesi Selatan jika Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa menyampaikan ini kita lanjut ke pembahasan ini ibu sepertinya ada lagi saya sapa untuk sebelumnya saya sapa untuk lima kabupaten dulu nih untuk lima kabupaten di DIY halo ini ada bantul ada sudah on ini gimana selamat siang selamat siang dari Sleman silahkan pak itu materi 25 disampaikan pak perpengalaman apa yang sudah dilakukan oleh dinas di Sleman ada yang ingin disampaikan halo 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 ya ada yang ingin disampaikan pak kalau misalnya masih dipersiapkan kami coba sapa dari bantul dari bantul silahkan dari bantul dari bantul apakah ada yang ingin disampaikan karena materi belum kami terima mungkin akan disampaikan secara langsung seperti itu bantul Sleman Kulonprogo kemarin ikut ya pak ya Kulonprogo Kulonprogo halo halo ya mungkin tim dari masing-masing kabupaten maupun provinsi masih apa ya masih mempersiapkan data mungkin ya atau mempersiapkan saya juga kurang tahu ini tapi karena dari beberapa ini sudah ada pemaparan dari Jawa Timur kemudian Riau Jabar Jateng kemudian Diy nah ini saya coba akan lanjut kepada pembahasan yang akan disampaikan oleh Prof Yai tapi sebelumnya kita sapa dulu ya jangan-jangan nanti kita menyampaikan pembahasannya yang disana belum online begitu kami sapa dulu tim dari Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur masih online ya Bu Jawa Timur bisa menanggapi suara saya masih menanggapi atau masih masih disana ya Bu ya dari Jawa Timur masih kalau Riau ini saya lihat masih nih masih online kemudian dari Jabar Jabar masih aktif disana Jabar Ibu Ani sepertinya tadi pemain tunggal disana Riau masih online kemudian Jabar 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 oke masih masih ada Ibu Ani ya Pak ya masih masih ada kemudian Jawa Timur Ibu One masih aktif Ibu One Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Halo oke Jawa kita lanjut ke Jawa iya masih masih ya Bu Jawa Timur oke Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Ibu ada ya dengan Ibu Arum Jawa Tengah masih aktif 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 oke masih baik 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 Bapak dan Ibu jika nanti setelah setelah pembahasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Anda R. Ayai Suryo Perbandari MSI PhD nanti mungkin bisa ada dua kali mungkin ya Bu ya kalau misalnya ada peserta lain yang akan menyampaikan materinya jadi langsung saja kita kita panggil Prof. Ayu untuk maju ke depan untuk menyampaikan beberapa hal atau tanggapan-tanggapan terkait dengan materi atau hal-hal yang sudah dikerjakan di lima provinsi yang sudah memaparkan silakan Prof waktu dan tempat kami persilahkan Baik, terima kasih Mbak Moderator Selamat siang Ibu-ibu dan banyak Ibu-ibunya saya lihat ya Ibu-ibu dan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan perkenalkan nama saya Yayi tadi sudah disebutkan Yayi Surya Prabandari cukup panjang saya kebetulan mempunyai latar belakang psikolog tetapi saya mengajar di Fakultas Kedokteran di Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial dan juga kami juga mengelola Paskasarjana S2 di bidang Kesehatan Masyarakat dan khusus yang saya tangani yang saya pimpin saat ini adalah peminatan untuk promosi kesehatan jadi karena ini tadi bahasanya adalah lebih banyak pada komunikasi informasi dan edukasi dan edukasi serta ini hubungannya dengan ketahanan dan tadi saya lihat ada beberapa provinsi yang sudah menggunakan juga pendekatan-pendekatan psikoedukasi artinya bahwa memang di dalam membuat sebuah keluarga itu bisa mempunyai ketahanan keluarga yang baik memang bisa harus dilihat secara atau ditangani secara komprehensif saya akan melihat pada masing-masing provinsi tetapi saya pertama kali saya ucapkan selamat dan apresiasi sekali pada semua provinsi karena semua provinsi yang pada saat ini hadir empat yang hadir mungkin ada beberapa lebih dari empat tetapi yang sudah presentasi adalah empat Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Rio O5 dan DIY 5 jadi kalau saya mendengar presentasi dari Ibu dan Bapak tadi sudah cukup banyak yang sudah dilakukan dan saya merasa senang juga karena beberapa waktu yang lalu saya kebetulan diminta untuk oleh Bapak Dari Jogja tetapi ya untuk membuat sebuah perencanaan tapi untuk kesehatan dan saya lihat memang kematian Ibu masih cukup tinggi dan ini memang juga salah satunya disumbang oleh perkawinan yang gini jadi karena ibunya masih muda jadi saya kira ketahanan keluarga ini memang sangat penting untuk bangsa kita supaya bisa membuat generasi-generasi mendatang yang lebih baik saya mulai dari Jawa Timur yang pertama kali tadi presentasi jadi sekali lagi apresiasi dan ini sudah melakukan ada pelatihan ada pimpinan teknis kemudian advokasi baik secara fisik maupun digital nah ini yang saya mungkin sangat senang karena ini juga sudah mengenakan digital karena ini dalam artian akan menyasar pada generasi muda yang akan membina keluarga jadi karena kita masih memiliki atau permasalahan perkawinan dini jadi saya kira permasalahan bagaimana nantinya pengen berkeluarga itu saya kira sudah memang harus diberikan secara dini dan itu bisa melalui tadi kalau mau meminjam yang sudah membuat short-shot movie tadi adalah Jogja ya jadi mungkin bisa bekerja sama digitalnya ini tidak hanya apa ya namanya virtual leaflet atau pesan yang lewat digital tetapi juga mungkin ada dibuat persegmentasi jadi segmentasinya bisa untuk anak SMA kemudian untuk mahasiswa tadi yang sudah bekerja di mahasiswa adalah Jawa Tengah kalau tidak salah jadi saya kira kalau memang ada juga kalau yang saya pernah saya mempunyai penelitian kebetulan di Nusa Tenggara Barat tapi ini sayangnya NTP tidak presentasi jadi yang di Nusa Tenggara Barat itu saya menjumpai beberapa ibu-ibu yang masih 18 tahun tapi anaknya sudah dua berarti kan menurut saya SMP pun mungkin mudah-mudahan selesai tapi SMA tidak berarti KIE ini harusnya memang mulai dari dini jadi tidak hanya SMA tetapi juga SMP maksudnya tetapi ini juga sebetulnya kalau kita lihat secara makro persoalannya itu ada yang memang mereka menikahkan segera itu karena pengen terlepas dari beban untuk mengasuh atau dalam artian ini kan alasan ekonomi memang beberapa waktu terakhir ini saya juga mendengar ini persoalannya adalah menghindari zina tadi sudah disebutkan jadi sosialisasinya dan ini saya tadi melihat sudah cukup bagus ini sosialisasinya adalah dua sisi tetapi kalau sosialisasi yang karena miskin ini kan kita tidak hanya bekerja sendiri saya kira ketahanan keluarga juga perlu tadi saya senang yang di Jogja juga melakukan advokasi pada gubernur karena ini masalahnya tidak hanya masalah ketahanan keluarga masalah perekonomian masalah kerja sehingga memang harus memang secara komprehensif pelatihan ini saya kembali ke Jawa Timur pelatihan untuk kader-kader di desa ini juga sangat bagus karena ini kan memberikan sosialisasi pada masyarakat di desa maaf itu malah teleponku sebentar ya Bapak Ibu yang telepon itu cuma di lantai tiga maaf ya Bapak saya matikan dulu saya lupa mematikan tadi biar aja itu sama dia tahun dua nomor biar aja ya jadi pelatihan kader-kader di desa ini saya kira cukup bagus ya karena memang masyarakat di desa perlu disadarkan atau mungkin lebih diberikan pemahaman bahwa kalau anaknya ini mendapatkan pendidikan yang baik dia akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga pada saat dia menikah itu dia betul-betul sudah siap sehingga untuk membina keluarga itu memang diperlukan kesiapan baik mental fisik maupun ekonomi dan ini didukung oleh kader PKR jadi nikah dini kemudian persoalan digital ini juga sudah disinggung ini karena anak-anak sekarang adalah anak-anak milenial sehingga kemungkinannya dia akan tertarik untuk menikah dini ini bisa terjadi kemudian ada yang juga menarik di Jawa Timur ini adalah pendegrasian pendegradasian mitos dan pula fikir nikah dini dan juga kespro saya kira ini bisa juga diadopsi oleh provinsi lain dalam artian memang banyak mitos-mitos termasuk tadi yang bahwa menikah dini itu untuk menghindari zina tetapi dalam usia yang sangat muda jadi yang penting itu kan sebetulnya anak-anak muda kita itu diberikan pemahaman bahwa kesehatan reproduksi itu memang perlu dipahami supaya mereka pada saat menikah itu memang siap dan pada saat menikah itu mereka dalam usia matang karena dalam kesehatan reproduksi kan diperlukan kematangan organ reproduksinya jadi ini yang penting dan kemudian juga mereka harus diberikan pola fikir bahwa pendidikan itu penting dan pendidikan inilah yang akan membawa mereka pada ketahanan keluarga yang baik karena dengan pendidikan yang baik tadi ya sekali lagi pendidikan yang baik akan bisa memberikan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang baik ini akan bisa memberikan ekonomi yang baik dan itu sangat berkaitan kemudian Jawa Timur ini sekolah perempuan saya ingin komentar saja ini kan sebetulnya kalau kita bicara masalah kekerasan dalam rumah tangga itu yang melakukan sebagian meskipun tidak seluruhnya itu kan juga laki-laki sehingga menurut saya laki-laki juga perlu sekolah tapi mungkin tidak dalam kalau sekolah perempuan ini kan memang untuk dia supaya mempunyai hak kemudian ada tentang konsep gender hak perempuan ini saya kira sangat penting tetapi suatu kali mungkin barangkali bukan namanya bukan sekolah tapi untuk bapak-bapaknya ini kita perlu kerjasama dengan Ustadz memang mereka adalah kepala keluarga tetapi kepala keluarga yang harusnya juga menghormati perempuan jadi kalau saya boleh komentar mungkin semua yang ada di provinsi-provinsi ini juga saya tidak tahu bagaimana caranya mencapai laki-laki tetapi pengalaman kami di NTP di Jogja ini agak mudah bertemu dengan laki-laki karena kebetulan kalau di Jogja ini masih ada jaga malam ronda ronda saya tidak tahu kalau di Jawa Timur mungkin masih ronda di Jawa Tengah juga masih dan di Jogja itu bapak-bapak yang ronda ini punya kumpulan jadi ada perkumpulannya kebetulan saya bidangnya Bapak-Ibu saya mempunyai penelitian di bidang bagaimana mengembangkan rumah bebas asap rokok jadi kami kan juga harus bertemu dengan bapak-bapaknya dan bertemu dengan bapak-bapak ini kalau di Jogja tidak terlalu susah tetapi kalau di NTP cukup susah karena mereka tidak ada perkumpulan seperti itu bisanya adalah lewat Jumatan dan itu bisanya adalah melalui Ustadz jadi saya kira ini juga perlu kita juga menggandeng yang untuk menyentuh laki-lakinya karena kekerasan dalam rumah tangga itu tidak bisa tidak ini ada dua yang berurusan tidak hanya perempuannya istrinya tetapi juga laki-lakinya tapi saya sangat setuju ini ada sekolah maksudnya saya sangat apresiasi dengan sekolah perempuan karena ini memang dibutuhkan kadang-kadang tidak hanya persoalan hak perempuan ini tidak hanya persoalan di dalam keluarganya tetapi mereka yang buruh ini pun perlu memahami hak mereka sebagai buruh perempuan saya kira ini sangat bagus dan kemudian juga supaya mereka juga belajar tentang kepemimpinan saya kira ini apa yang sudah dilakukan di Gresik di Jawa Timur ini sudah sangat bagus dan kemudian ini perlu juga saya dengar tadi di provinsi lain juga dilakukan kemudian Bina Keluarga ini yang di Jawa Timur ini juga ada pendekatan yang juga bekerja sama dengan UNER kalau tidak salah ini tim PSGA UNER jadi bagaimana peran suami-istri saya kira ini belajar bersama inilah yang cukup bagus karena ada role play meskipun saya juga mungkin kurius jadi saya pengen tahu juga ini apakah pada saat mereka metode belajar bersama ini bapak-bapaknya juga memang datang dalam artian karena saya mempunyai bimbingan bimbingan untuk tesis saya kebetulan juga membimbing tesis di fakultas psikologi itu juga kalau ada intervensi yang melibatkan suami ini tidak mudah pengennya mencapai 20 keluarga akhirnya yang terjadi adalah 7 saja pasangan yang bisa yang bisa mengikuti beberapa waktu itu hanya 4 kali 4 kali pertemuan saja itu hanya 7 dari 20 pasangan yang sebenarnya sudah didekati ya istrinya mau sangat mau tetapi suaminya tidak bisa hadir jadi menghadirkan suami ini memang sebuah tantangan tetapi ini adalah yang mungkin dengan adanya teknologi informasi saat ini KIE pada suami itu bisa melalui media digital juga selain kalau memang bisa dihadirkan ya dihadirkan saya kira ini apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur artinya pasangan pasangan suami istri bagaimana mereka diajari peran dan tugasnya ini juga sangat bagus dan pendekatannya saya kira ini juga karena dengan UNER mungkin dengan psikolog jadi ada pendekatan psikodinamik behavioristik gestalt ini adalah pendekatan psikologi nah untuk Jawa Barat ini pakai nama sendiri ini juga bagus ya sudah motivator ketahanan keluarga jadi ini pembinaan kota dan kabupaten dimana peningkatan usia perkawinan kemudian stop perkawinan anak dan ini ternyata juga sudah cukup banyak yang mengikuti sekolah perempuan sudah 2700 dan tenaga motivatornya juga sudah banyak saya yang kurius adalah siapa ini motivator-motivator ini dan kita juga sangat senang karena ini adalah tangan-tangan panjang dari Departemennya apa tadi panjang banget Departemen DP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengandalian Penduduk DP 3 DP 3 AP 2 DP 3 AP 2 jadi ini saya kira kader itu baik untuk kalau saya lebih banyak berusaha dengan Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan begitu itu kan memang tangan panjang ke masyarakat dan ternyata ini DP 3 AP AP 2 ini ternyata juga memiliki kader-kader yang bisa menjadi tangan-tangan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan ini sangat bagus sekali dan apalagi kalau ini memang tenaga motivator ini memang sudah betul-betul bekerja sesuai dengan hasil pelatihannya dan kemudian benar-benar bisa memotivasi masyarakat untuk bisa menjadikan kalau mereka ingin berkeluarga itu yang menjadikan keluarga yang cukup tahan dan berkualitas dan sekaligus kalau yang sudah dikeluarganya sudah menjadi keluarga artinya keluarga ini menjadi semakin harmonis semakin baik begitu ya jadi sekolah perempuannya pun juga sudah cukup banyak ya di sini baru saja sudah tapi saya kira yang mereka lulusan dari sekolah perempuan ini pun kalau mau dan cukup mempunyai pendidikan ini juga bisa didorong untuk menjadi motivator ya dan kemudian kalau kita bisa melihat ini saya kira yang belum ada di sini adalah kalau misalnya ada keluarga-keluarga yang cukup baik cukup baik dan kebetulan si ibu atau si bapak ini mempunyai waktu yang cukup banyak ini juga bisa didorong untuk bisa menjadi motivator supaya ya kalau dia ngomong jadi motivator tapi keluarga dia juga harmonis dan baik itu kan kayak panutan jadi mungkin makanya tadi saya juga kurius ini yang jadi motivator siapa tapi saya kira mestinya sudah pilihannya dan itu kita akan bisa mencari keluarga-keluarga yang cukup harmonis yang mungkin sudah pensiun sekarang tetapi masih punya waktu untuk bisa mendorong yang generasi berikutnya untuk menjadi keluarga yang berkualitas Riau ini meskipun menyampaikan bahwa KIE ini tidak ada anggaran khusus tapi yang dilakukan sebetulnya more or less adalah KIE jadi sebetulnya yang dilakukan adalah semacam KIE jadi informasi ketahanan pada OPD terkait ada konseling keluarga dan meskipun konseling keluarganya ini dilakukan pada pameran-pameran tapi paling tidak sudah ada usaha untuk memberikan edukasi pada masyarakat dengan event-event khusus saya kira ini juga bisa ditiru oleh provinsi lainnya pada saat kita punya event-event tertentu dan sekarang ini dengan adanya Germas ini banyak sekali kota yang mempunyai car free day jadi itu bisa digunakan juga artinya kan pada saat itu sebagian keluarga kan juga meluangkan waktu untuk jalan-jalan dan sebagainya dan itu bisa kesempatan yang cukup bagus untuk bisa sosialisasi kemudian saya tidak tahu di sini karena tadi tidak dijelaskan Puspai itu apa ya pusat pembelajaran Puspai kan caku perlindungan anak jadi ini tadi soalnya diikutkan kemudian ada juga saya ke Sumatera saya lupa di Riau atau di Sumatera Selatan memang ada beberapa iklan layanan masyarakat tentang kekerasan saya kira ini penting untuk juga melakukan kalau di Riau kan ini namanya cek Puan Rika cegah kekerasan ke dalam keluarga dan mesempun aplikasinya untuk pengaduan tetapi saya kira ini juga bisa kita runtut kalau kita memang KIE diruntut lebih ke hulu jadi persiapan untuk menjadi keluarga dan persiapan menjadi keluarga ini tidak hanya menjadi ibu tetapi juga menjadi ayah jadi saya kira untuk SMP dan SMA ini bisa ditambahkan mungkin bekerjasama dengan dinas kesehatan jadi karena mereka mempunyai juga kegiatan ataupun kespro itu bisa disinkronkan memang kalau di Indonesia ini agak susahnya itu kalau sudah OPD-nya lain itu agak susah untuk berkolaborasi tapi menurut saya bukannya tidak mungkin untuk juga saling berkolaborasi jadi kekerasan dalam keluarga ini bisa jadi memang runtutannya kalau secara psikologis kadang-kadang anak yang dibersarkan dengan kekerasan dia akan menjadi seorang individu yang nanti juga akan kekerasan jadi ini memang perlu dicegah sejak awal jadi mereka yang korban-korban di dalam keluarga yang mengalami kekerasan ini perlu pendampingan supaya mereka tidak meneruskan kekerasannya dan grup WA ini saya harapkan di Rio juga ada grup WA ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi-informasi kalau di sini sudah kalau saya lihat kemudian Jawa Tengah ini sudah menggunakan media yang lain jadi melalui radio jadi ini juga bisa diterapkan di provinsi lainnya yang memiliki karena saya juga heran waktu itu di Jogja orang masih mendengarkan radio tapi di NTP ibu-ibu tidak mendengarkan radio saya enggak tahu ini NTP enggak presentasi tapi di daerah penelitian saya di Lombok Utara itu waktu kita kaji waktu kita bertanya kita pengen melakukan edukasi ini edukasinya sebenarnya terkait rokok tapi kita juga cukup heran karena ternyata radio tidak gunakan jadi kalau di Jawa Tengah dan di Jogja saya yakin memang masih menggunakan radio orang-orang masih dengerin radio untuk denger wayang denger sinetron bukan sinetron namanya mungkin drama jadi ini bisa digunakan juga dan ini ada juga menggunakan bekerjasama dengan psikologi di UNY maupun di di negeri Universitas Negeri UNS Universitas Negeri Semarang yang mempunyai Fakultas Bimbingan Konseling dan Jurusan Psikologi FKIP Fakultas Keguruannya ini saya kira ini juga saya apresiasi karena ini mereka bekerja untuk mahasiswa mahasiswa ini memang penting untuk dibekali supaya mereka memang nantinya kalau mereka berkeluarga ini bisa karena terus terang saya waktu mau menikah itu memang menurut saya edukasi ataupun briefingnya itu sangat singkat dan menurut saya tidak 5 menit ya tidak tetapi ada 6 pasang dan hanya 1,5 jam jadi itu saya menikah tahun 1994 tapi mungkin sekarang sudah berubah dan saya kira itu penting untuk persiapan untuk perkawinan ini memang sudah dilakukan sejak awal begitu ya karena untuk bisa mengenal dan ini saya lihat waktu tadi presentasi beberapa topiknya cukup bagus juga ya persiapan pengenalan diri menuju pernikahan pemahaman tentang keluarga dan ketahanan dan pencegahan kekerasan sekaligus juga kalau dirembang ini tambah dengan latihan first aid jadi pertolongan pertama tapi secara psikologis situasi rentan dan ini saya kira juga penting juga dan mungkin juga ditambahkan kalau ada tadi siapa yang punya psikolog tadi ada salah satu Jawa Tengah mungkin juga ditambahkan dengan pengelolaan emosi tapi juga pada yang tadi sudah dilakukan di Jawa Timur jadi pengelolaan emosi tapi suami dan istri jadi artinya dua-duanya dan saya kira psikoedukasi dengan digital parenting ini bagus dan tidaknya pada kader kalau saya sarankan memang pada anak-anak pada mahasiswa ini juga penting jadi supaya mereka sebelum menikah itu benar-benar sudah punya sangu sudah punya bekal sudah punya bekal yang cukup di dalam nanti kalau dia menikah itu bagaimana caranya memanage menata laksana keluarga baik itu dari secara ekonomi secara emosional dan kemudian juga kesehatan maksudnya adalah perencanaan keluarga secara kesehatan itu keluarga berencana jadi artinya merencanakan betul-betul apa yang akan dilakukan sekaligus kalau memang mereka sudah siap itu juga siap termasuk secara ekonomi jadi saya kira kalau anak-anak sekarang memang akan lebih melihat gawe jadi saya kira kalau media melalui digital akan lebih mengena bagi generasi muda sekarang kalau untuk keluarga-keluarga yang saat ini ada barangkali kalau di bawah saya sedikit masih menggunakan whatsapp Jawa Tengah ini juga ada konselor keluarga kemudian ada konseling sebaya ini juga saya kira ini juga perlu juga selain motivator tadi kalau motivator yang di masyarakat tadi kan ini masyarakat di desa artinya mereka yang tidak sempat tidak mempunyai kesempatan untuk melanjutkan di perguruan tinggi ini bisa terpegang oleh motivator yang ada di masyarakat di desa tetapi mereka yang kebetulan memang sekolah dan juga sampai perguruan tinggi saya kira konseling sebaya ini memang perlu dikembangkan nah Yogyakarta ini menggunakan strategi yang berbeda lagi ini strateginya banyak advokasi dan pemaparan di pengambil keputusan dan kebetulan karena Yogyakarta ini adalah gubernurnya adalah raja wakil gubernurnya juga raja jadi memang advokasi terhadap dua hal ini memang diperlukan supaya bisa mendukung program-program yang sudah ada jadi kalau saya lihat dari beberapa provinsi yang sudah presentasi hari ini memang cukup beragam ya pendekatannya ya ada edukasi yang personal melalui kader-kader ada edukasi sosialisasi melalui kelompok kemudian penggunaan medianya juga beragam mulai dari radio sampai digital media kemudian sampai pada advokasi saya kira di beberapa tempat juga melakukan advokasi mersipun tidak secara langsung dipresentasikan di sini tadi ada beberapa yang tadi yang juga menyingkung masalah advokasi dan Jogja juga sudah merancang grand designnya termasuk juga modul dan kurikulum kemudian sosialisasi dan ini sudah mulai menggandeng beberapa OPD dengan isu ketahanan keluarga dan saya kira ini juga bisa diadopsi oleh provinsi yang lain jadi ini adalah pendekatan KIE karena KIE itu memang bisa bertahap Bapak Ibu mulai dari individu KIE individu KIE kelompok kemudian KIE masa masa ini menggunakan media masa atau kita kelompok yang besar dan media ini sekarang cukup banyak media cetak oh tadi juga ada yang media cetak media cetak media elektronik sekaligus sekarang media digital sehingga ini cukup beragam dan kemudian pemberdayaan masyarakat saya kira ini juga sudah dilakukan dengan tadi ya pendirian motivator tadi tapi mungkin bisa juga barengan gitu ya pemberdayaan masyarakat ini mengajak masyarakat yang secara artinya berdialog gitu ya tapi ini mungkin perlu ada tadi melalui kader-kader tadi ya artinya diajak bicara bagaimana masyarakat itu juga turut berpartisipasi di dalam anggota-anggota masyarakatnya ini untuk lebih memperkuat ketahanan keluarganya ini pemberdayaan saya kira yang belum terlalu karena yang dilakukan adalah lewat motivator-motivator yang langsung ke masyarakat tapi motivator-motivator ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk supaya ada kerjasama dengan masyarakat setempat yang akhirnya nanti juga akan di dalam satu komunitas itu akan lebih berdaya kemudian nah yang terakhir adalah penggunaan advokasi untuk supaya kita mempunyai kebijakan atau peraturan daerah yang isinya adalah untuk ketahanan keluarga di Jogja ini ada media elektronik ada short movie kemudian animasi saya kira ini kita perlu melakukan kita bisa mengadopsi yang di pemasaran karena kalau di kesehatan itu pemasaran sosial juga digunakan jadi kalau kita adopsi dari pemasaran itu kita saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami permasalahan yang ada di provinsinya masing-masing dan sesudah itu kita bisa membuat segmentasi segmentasi itu dalam artian untuk masyarakat yang atau remaja yang kebetulan tidak mempunyai kesempatan untuk bisa melanjutkan sekolah tadi ada sekolah perempuan kemudian saya sarankan yang laki-laki juga tersentuh meskipun melalui masjid atau melalui kerja tergantung keadaan provinsinya masing-masing kemudian sesudah itu kalau yang remaja masih sekolah kita bisa di sekolah dan kita lihat anak-anak sekarang juga untuk SMA sebagian besar sudah mempunyai gawai atau handphone sehingga kita bisa menggunakan media digital untuk SMP maupun mungkin SD kita bisa bekerjasama dengan OPD lain salah satunya adalah kesehatan atau BKKBN kita bisa memberikan edukasi yang kelompok begitu ya atau ini kalau Jogja ini modul dan kurikulum konselor ketahanan keluarga ini untuk kader dan konselor saya tidak tahu ini nanti apakah sampai sekolah atau di masyarakat dan kalau kita sudah menyasar yang sudah ada keluarga yang sudah ada sekarang kita bisa menggunakan media lainnya misalnya ya tadi dengan media kalau short movie animasi 3D ini mungkin masih yang muda-muda tapi begitu ibu-ibu mungkin ibu-ibu ini lebih senang ngobrol mungkin ada pertemuan-pertemuan begitu selain sekolah perempuan jadi saya kira pendekatannya bisa tergantung sasarannya saya kira itu yang akan lebih yang sudah sudah dicoba di semua provinsi di sini tinggal ini menggabungkan mana yang cukup berhasil di satu provinsi bisa coba diadopsi di provinsi lainnya sehingga masing-masing provinsi itu bisa kaya dan ini memang tergantung provinsi masing-masing keadaan orangnya saya dari Jawa Tengah tapi suami saya dari Jawa Timur sehingga saya tahu bahwa orang Jawa Timur lebih terus terang lebih straight forward jadi mungkin pendekatannya juga akan berbeda sementara yang Jawa Tengah ini kan kadang-kadang perlu melipir jadi melipir itu apa ya yang Rio tidak tahu melipir itu tidak langsung tidak to the point jadi saya kira itu juga perlu pendekatan berdasarkan karakteristik di provinsinya masing-masing ya sementara itu mungkin kalau ada baik terima kasih Prof atas masukannya tadi sudah apa masukkan untuk provinsi Jawa Timur Jawa Barat Riau maupun yang ada di Jawa Tengah beberapa hal tadi sudah disampaikan pula oleh Prof Yai bahwa beberapa hal mungkin bisa perlu dikembangkan lagi ya atau bisa bekerjasama dengan provinsi lain yang sudah mengembangkan lebih baik begitu jadi perkara apa ya menggabungkan inovasi-inovasi yang sudah baik di provinsi lain mungkin bisa dikembangkan di provinsi lainnya nah Bapak dan Ibu ini pasti sudah gatal ini mungkin ingin bertanya mungkin sekarang kita masuk ke sesi diskusi Bapak dan Ibu silakan waktu sekitar 30 menit ke depan kita gunakan untuk diskusi mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan lagi mumpun pakarnya masih ada di sini silakan Bapak dan Ibu halo ini masih bergabung ya semuanya ya mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan di klik tombol ya silakan atau mungkin mau langsung bertanya dari provinsi Riau nanya ke Jawa Timur atau dari Riau nanyakan langsung ke Pak Heru ini sudah ada bersama kita langsung Pak Heru di sini hal-hal yang sudah dikembangkan digitalnya sudah seluar biasa itu nah ini sekarang sudah ada narasumbernya langsung silakan Ibu ya gimana Ibu dari Jawa Timur sudah pengen bertanya nih silakan Ibu oh belum oh belum dari mana yang akan bertanya silakan dari ya dari Riau silakan Ibu ada yang ingin ya ya langsung saja Ibu menyampaikan pertanyaannya halo suaranya belum bisa kami dengar mungkin pakai apa microphone atau apa yang halo ya Ibu sudah bisa ya kami ingin menanyakan tadi bagus ya sekolah perempuan di Gersi itu kami ingin tahu kami ingin tahu proses ya proses dari awal untuk pembentukan sekolah perempuan tadi gitu loh itu itu satu untuk Jawa Timur mungkin Anda mungkin mau ditambahkan baik Ibu yang kenalkan saya Eli Hayatinur dari Riau ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga yang pertama itu yang kami tertarik dengan grand design yang sudah dilakukan oleh Jawa Jawa Tengah ya DIY kalau tidak salah DIY kira-kira mungkin apa grand design yang dilakukan di sana kemudian kepada Ibu Yaik kami menanyakan beberapa ada sesuatu yang Halo ya silakan Ibu kami bisa mendengar suara dari Ibu silakan ditanyakan baik pola yang baik pola yang baik untuk untuk memberikan apa pemasaran sosial kepada masyarakat yang berkaitan dengan ketahanan keluarga yang di luar dari maksudnya itu tidak ada penganggaran gitu kan kita misalnya di pada masyarakat pada tempat-tempat tertentu itu sebaiknya yang seperti apa pemasaran sosialnya mungkin itu saja demikian Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik nah ini untuk pertanyaan pertama ini ditujukan kepada tim dari Jawa Timur silakan Bu One menjawab ini proses dari awal pembentukan sekolah perempuan itu seperti apa sih begitu silakan Bu One ya terima kasih dengar ya ya dengar Ibu suaranya bagus jadi sekolah perempuan ya sekolah perempuan itu diawali memang ada lembaga masyarakat namanya kapal dia mulai membangun beberapa komunitas di desa-desa yang miskin untuk diajak bersama sekolah gitu orang-orang yang tidak punya orang-orang miskin itu diajak bersama-sama berkomitmen ayo kita kumpul bersama sekolah belajar bersama dan ternyata melalui sekolah mereka senang gitu jadi yang memulai di LM dulu nah ketika ada hasilnya dimana ibu-ibu sekarang lebih apa lebih bisa ketika musren bang itu mereka bisa bersuara menyampaikan pendapat kemudian di keluarga juga kalau ada tetangganya sakit atau apa dia juga membantu artinya dia bisa melakukan hal-hal yang biasanya tidak dia bisa lakukan karena miskin biasanya rendah diri tapi melalui sekolah mereka menjadi merasa ingin membantu orang lain ingin bisa menyuarakan bahkan mereka punya komunitas sekolah itu yang juga melakukan hal-hal untuk masyarakat begitu nah dari situ dikembangkan oleh pemerintah kemudian pemerintah bersih ini kayaknya menangkap hal itu sehingga menyiapkan APBD-nya untuk mengembangkan mengembangkan sekolah perempuan ini di beberapa sekolah bahkan sekarang sudah ada 15 desa yang mempunyai sekolah perempuan pakai APBD ya dan kemudian sekarang kita lagi mengembangkan PPRG desa yang kemudian nanti diadop menjadi di sekolah perempuan dan bagusnya di gerse itu punya cantolan punya apa di dana desa itu salah satu kode rekeningnya itu adalah untuk pembedaan perempuan artinya sudah melalui apa melalui kalau nggak salah peraturan bupati atau apa sehingga teman-teman di desa itu bisa menggunakan dana desa untuk kegiatan-kegiatan itu termasuk sekolah perempuan jadi sekarang dikembangkan diangkat menjadi programnya pemerintah kresik dan ini nanti kemarin Bu Ernie sudah menyampaikan kepada saya bahwa tanggal 89 kita akan belajar bersama di provinsi artinya di koordinir provinsi beberapa sekolah perempuan yang memang betul-betul mempunyai impek bagus terhadap ketahanan keluarga terhadap perempuan itu sendiri akan belajar bersama nanti tanggal 89 sebenarnya kami tidak punya kresik aja ada jombang juga sudah bagus menyelenggarakan sekolah perempuannya itu yang permulaan jika bakalnya sekolah perempuan di kresik oke terima kasih dari Riau masih ada sudah puas dengan jawabannya ibu atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan sekolah perempuan tadi sudah terima kasih sudah oke baik ini pertanyaan bu ana bagaimana ibu terima kasih ibu salam dari Surabaya terima kasih bu ana ini ada pertanyaan kedua lagi terkait dengan Grand Design D.I.E nah ini mungkin yang bisa menjelaskan Pak Heru silakan Pak Heru terima kasih untuk Grand Design yang kita siapkan memang beberapa kegiatan ini ini memang menjadi acuan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang jadi kegiatan Grand Design ini merupakan kita mencoba melihat apa yang akan dilakukan goalnya dulu apa goal dari ketahanan keluarga didik itu apa ingin membangun tentunya kita sesuaikan dengan visi misi yang ada di pemerintah daerah kemudian yang selanjutnya kita menyusun Grand Design ini tidak bisa langsung satu kali tapi ada beberapa tahapan yang kita siapkan jadi kalau di kami itu ada empat tahapan untuk bisa menyiapkan ketahanan keluarga di D.I.E jadi tahap yang pertama kita tentunya menyiapkan kebijakan kebijakan terkait dengan ketahanan keluarga itu kita siapkan perdanya kemudian aturan-aturan yang lain kemudian petunjuk teknisnya dan yang lain kemudian setelah kebijakan itu kita siapkan kemudian kita meningkatkan pemahaman kesadaran berkeluarga bagi masyarakat ini kita siapkan tentunya dengan berbagai macam kegiatan yang ada di sana mulai dari kita mengadvokasi dari dinas pendidikan untuk bisa men-support bagaimana pendidikan keluarga itu masuk ke dalam bagian lokal pendidikan keluarga yang saat ini mungkin masih belum banyak yang mengadvok ke sana karena memang pendidikan keluarga kita inginkan menjadi bagian yang perlu diajarkan oleh guru dan semua murid kita harapkan bisa mendapatkan pelajaran ke sana kemudian selain itu juga kita menyiapkan masyarakat juga terkait dengan konselornya sehingga masyarakat juga paham terkait dengan keluarga tersebut dan juga kita akan mencoba melakukan suatu terobosan untuk pendidikan berkeluarga di masyarakat secara online ini yang yang akan kita lakukan ke depan sehingga nanti masyarakat DIY ini bisa mengakses dimanapun dan kapanpun sehingga remaja-remaja yang ada DIY kalau ingin melaksanakan atau melangsungkan pernikahan harus sudah mengakses dulu pendidikan berkeluarga tersebut kemudian selain masyarakat juga kita bangun lingkungannya lingkungan supaya bisa ramah keluarga mulai dari kampungnya kemudian sekolahnya sehingga kita harapkan semuanya mengakses kemana siapa yang berperan di sini tentunya banyak hal mulai dari dinas pekerjaan umum juga berperan dalam rangka untuk menyiapkan lingkungan yang umum yang ramah keluarga kemudian tentunya juga dinas PPPA sendiri terkait dengan kampung ramah anaknya kampung ramah anak kita identikan dengan kampung ramah keluarga sehingga beberapa hal yang di sana terkait dengan itu kita siapkan dan juga terkait dengan tadi program kecamatan sayang ibu itu juga merupakan bagian untuk bisa mendukung lingkungan ramah keluarga kemudian yang terakhir yang ada empat tahap tersebut adalah yang terakhir adalah tahap meningkatkan jaminan keluarga nantinya jaminan keluarga itu mulai dari jaminan pendidikan jaminan kesehatan dan juga jaminan kesejahteraan sosial nah ini kalau kita kita siapkan bersama kita berharap bahwa empat tahapan tersebut kalau bisa dilaksanakan kita berharap ada suatu keluarga yang yang tangguh di DIY sehingga memang tahapan ini tidak bisa kita kita lakukan dalam satu kali tahun atau dua tahun memang ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan ke sana sehingga memang membutuhkan waktu yang tidak terlalu sedikit artinya lama yang kita lakukan waktunya untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan menjadi keluarga yang tangguh yang kita harapkan di DIY mungkin itu dari kami kalau untuk secara detail kemarin kelihatannya Bu Arira sudah memaparkan secara detail grand design yang kita lakukan mungkin itu terima kasih untuk materi detailnya terkait langkah-langkahnya ya Pak ya kemarin sudah pernah disampaikan oleh kepala dinasnya langsung Ibu itu nanti bisa mengklik website ketahanan keluarga forum ketahanan keluarga disitu sudah ada disampaikan materi kalau misalnya kemarin yang sudah pernah ikut nah itu nanti di setiap di rundown kegiatan sudah ada dengan materinya dan itu sudah lengkap yang sudah disampaikan oleh Ibu Arida ya kemarin nah selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga Ibu terkait dengan pola yang baik untuk memberikan pemasaran sosial ya terima kasih Ibu yang dari Riau saya kira kalau kita menggunakan pendekatan pemasaran mungkin kalau tidak ada atau dananya sangat minim itu adalah Ibu coba melihat mengidentifikasi kegiatan yang ada saat ini yang dimiliki oleh kantor Ibu yang memungkinkan untuk Ibu bisa ke lapangan untuk melakukan assessment awal jadi penilaian awal untuk memahami bagaimana masyarakat di sana artinya misalnya kalau dengan yang ibu-ibu putri-putri ibu-ibu di Rio itu kalau di Jawa ini atau di Jogja khususnya itu kan ibu-ibu memang banyak acara apakah itu arisan apakah itu pengajian itu kalau di Rio juga mempunyai kebiasaan yang sama itu bisa digunakan untuk ibu-ibu kalau untuk sambil ibu-ibu mempunyai pekerjaan atau tugas yang sudah seperti rutinitas biasanya yang sudah masuk dalam anggaran sambil juga melihat ke remaja-remaja baik itu remaja putri maupun remaja putra apa yang dilakukan mereka atau mungkin kalau di sini ibu-ibunya yang bekerja di situ mempunyai putra-putri remaja bisa nanya secara langsung kalau saya itu mau menyampaikan pesan itu kalau anak-anak sekarang pakai apa ya jadi yang ditanya adalah putra-putrinya saja karena umurnya mereka masih remaja terutama di kantor ibu itu kan saya kira kantornya staffnya banyak jadi masing-masing nanyain ke putra-putrinya kalau misalnya kita pengen berbagi itu dengan apa dengan cara apa sehingga nanti coba ibu carikan di dalam nomenklatur rancangan anggaran ibu itu ada enggak misalnya oh nanti saya harus membuat sebuah modul atau sebuah bahan atau materi edukasi itu bisa dimasukkan di situ jadi memang kalau dengan anggaran yang terbatas ibu harus cukup kreatif tapi tadi asesmen awal itu karena kalau pemasaran itu selalu menggunakan istilahnya kalau di pemasaran survei pasar tetapi kalau di kegiatan perencanaan itu asesmen awal dan asesmen awal itu bisa dengan sangat sederhana tadi ibu jadi ibu bisa mengamati ibu-ibu di sana seperti apa kalau untuk remajanya ibu bisa tanya putra-putrinya dan kalau kita ingin menyasar yang SD itu juga bisa tanya yang punya anak SD jadi itu bisa nah sesudah itu langkah yang kedua dari pemasaran itu adalah segmentasi sehingga nanti ibu bisa membuat bikin matrik ibu-ibu di Rio senangnya pertemuan atau dasar Wisma atau pengajian jadi mungkin ibu bisa menggunakan itu kemudian kalau remajanya menggunakan digital media tapi digital media ini kalau sebetulnya ibu juga bisa cari-cari tahu siapa tahu ada putra-putrinya yang di situ juga ada yang senang utak-utik membuatkan jadi temanya isinya dari bapak-ibu yang ada di kantor ini tetapi ketahanan keluarga isinya itu tetapi nanti yang membuat rancangannya itu adalah mungkin bisa juga apalagi kalau dia sekolahnya kebetulan ada putra-putri di situ yang sekolahnya adalah tentang bagaimana mendesain itu kan kita bisa minta ya sudah untuk hasil karyamu untuk tugasnya jadi kita memang harus kreatif kemudian kalau untuk bapak-bapak mungkin tanya suami-suaminya kalau bapak-bapak itu supaya bisa mendapatkan materi itu enaknya lewat apa kalau memang ternyata harus lewat Jumatan mungkin ibu-ibu disini coba mencari lewat bapak-bapaknya bagaimana caranya kita bisa akses ke tamir masjidnya untuk bisa kita menambahkan materi-materinya ibu-ibu tinggal nambahin materinya aja jadi kita pakai tangan-tangan panjang kemudian itu untuk segmentasi dan kemudian nanti kalau evaluasinya saya kira barengan dengan yang lain jadi sesudah implementasi kemudian evaluasi yang tadi saya bilang segmentasi dan asesmen awal itu bisa betul-betul dilakukan dengan secara sederhana di luar anggaran saya dulu saya dulu pernah ada pekerjaan yang saya tanya anak saya yang saya suruh ngisi anak saya dulu coba nanti ini sama temenmu jadi tidak usah survei yang besar tetapi kita bisa bertanya dulu senengannya apa sih pada level-level segment-segment itu sehingga kita nanti merancangnya mungkin ada juga yang beberapa yang tidak bisa dilakukan sekarang tetapi kan ibu-ibu sudah punya catatan bahwa yang untuk segmen sana seperti ini segmen sana seperti dalam nanti merancang anggaran di tahun depan ibu-ibu bisa menyisipkan di beberapa hal yang mungkin bisa menjangkau segmen tersebut saya kira itu baik terima kasih ibu ada sudah puas dengan pertanyaannya atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi ibu sudah puas dengan jawaban Prof. Yayi sepertinya masih sudah oh sudah sudah oke baik nah ini ada pertanyaan dari luar tapi via chat ya ya atau mau langsung bertanya tadi DIY Sleman ya langsung atau via langsung langsung aja langsung aja bisa ya silahkan silahkan mohon maaf tadi terlambat bergabung ya ibu silahkan nanti ada apa rekamannya yang kita bisa akses di website nanti silahkan ibu terkait dengan muteka yang disampaikan oleh Jawa Barat ya kalau gak salah motivator ibu ketahanan keluarga itu petugasnya yang ditunjuk itu siapa berkait petugasannya apa saja kemudian selama ini yang sudah dilakukan kegiatan-kegiatannya berbentuk apa terus pivotnya itu bagaimana demikian dari saya terima kasih mungkin nanti bisa diadop di wilayah lain baik ibu ditahan dulu ya bu sambil kita tanya provinsi Jawa Barat masih aktif gak ya Jawa Barat dari dari Jawa Barat bisa menanggapi suara dari kami atau masih aktif di sana ya ibu ya dari Jawa Barat ibu ini ada pertanyaan dari Kota Sleman DIY terkait dengan motekarnya halo halo selamat siang ya selamat siang ibu ini ada pertanyaan dari Sleman Kota Sleman DIY Kabupaten Sleman DIY terkait dengan motekar nah petugasnya siapa yang apa petugasnya yang ditunjuk siapa selama ini selama ini kegiatannya berbentuk seperti apa ibu mungkin bisa dijelaskan ibu terima kasih ibu mohon izin jadi tenaga motekar itu hasil rekrutmen DP3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Kota seleksinya dilakukan di provinsi ajuannya diajukan oleh Kabupaten Kota dengan kriteria persyaratan yang sudah ditentukan yang kami tahu bahwa sekurang-kurangnya yang diajukan itu sudah menikah selama kurang lebih lima tahun karena nantinya mereka akan menjadi pendamping dalam hal yang bersangkutan dengan masalah rumah tangga jadi mutlak persyaratannya itu di kelola oleh Kabupaten Kota dengan persyaratan yang lainnya dan rekrutmennya dilakukan seleksinya dilakukan di tingkat provinsi berdasarkan usuran Kabupaten Kota jadi tenaga motekar itu yang terlibat di satu Kabupaten Kota ajuan dari Kabupaten Kota diseleksi oleh provinsi adapun kegiatan yang kami selenggarakan adalah mereka diberi pencerahan melalui kegiatan pembinaan yang rutin kami laksanakan setiap tahunnya di 27 Kabupaten Kota ada pula pembinaan teknis untuk input laporan-laporan pekerjaan yang motekar lakukan di lapangan melalui aplikasi yang sudah ada di DP3AKB Provinsi Jawa Barat diantaranya melalui website Siga mungkin itu Bu sistem informasi gender dan anak untuk Jawa Barat itu jadi kolaborasi dengan motekar menampung laporan pekerjaan yang dilaksanakan oleh motekar di lapangan mungkin itu yang bisa kami sampaikan satu lagi Bu terkait dengan reward ada tidak Bu reward yang diberikan dalam bentuk finansial mereka 666 tenaga motivator ketahanan keluarga di Jawa Barat setiap bulannya mendapat pengganti transfer atau gaji sebesar Rp1.250.000 lumayan lumayan bagaimana dari Sleman ada yang mau ditanggalkan lagi Bu pertanyaannya atau masih penasaran terkait dengan motekar terima kasih Bu atas informasinya lumayan itu setiap lagi kerja padung ambu sebesar itu Bu karena DP3 AKB Provinsi Jawa Barat juga harus memberikan honor untuk 2.000 orang tenaga penggerak desa yang tersebar di 27 kabupaten kota juga melalui bantuan keuangan dan kami di sini adalah tim verifikasi pengajuan dana jadi kalau diakumulasikan menggaji tenaga penggerak desa 2.000 orang dan motekar 666 orang secara jumlah ya memang dipertanyakan pula oleh DPRD dana itu yang begitu besar kalau diakumulasikan itu mungkin kalau motekar itu dari APBD 1 kalau TPD melalui bantuan keuangan bantuan keuangan ke BKKBN dana hibah terima kasih ibu atas infonya ibu pendana oke ya ada lagi yang ingin bertanya terkait dari Jawa Tengah oh iya Jawa Tengah silakan halo bapak ibu dari Jawa Tengah ini ibu-ibu sepertinya silakan ibu kami persilakan kami ingin bertanya kepada Jawa Timur pada Jawa Timur tentang sekolah perempuan tentang sekolah perempuan bagaimana dengan sudah ada modul dan silabus dan untuk dan materi apa saja yang diberikan terus kami juga ingin bertanya kepada Profesor apakah kami apakah bisa mendapatkan referensi atau rekomendasi tambahan untuk program yang ketahanan keluarga secara preventif yang aplikatif terima kasih ini sudah muncul dari Jawa Timur silakan ibu langsung merespon tadi dipertanyakan mengenai modul silabus dan materi-materi apa saja bentuknya silakan ibu jadi modulnya ada ya modulnya modulnya ada dan materi yang diberikan itu ada beberapa jadi terkait dengan pendidikan adil gender kemudian pendidikan kesehatan reproduksi perempuan kemudian pendidikan kepemimpinan dan pengorganisasian perempuan kemudian pendidikan kecakapan hidup perempuan dan pendidikan hak-hak perempuan dan hak perlindungan sosial itu yang diberikan kemudian metode pembelajarannya itu mereka belajar river of life atau sungai kehidupan pribadi jadi dia mungkin dibawa melihat bagaimana refleksi seperti itu kemudian juga dilihat bagaimana sisilah keluarganya mereka dari garis ibunya terutama kemudian diorama terus roleplay terus kemudian menggambar membuat analisis film lagu dan metode tutorial untuk keaksaraan fungsional jadi ada metodenya untuk masing-masing pendidikan itu ada perdomaknya begitu seperti itu Bu seperti itu Ibu ini mungkin kalau terkait dengan modul tentu beberapa modul yang sudah disusun ya seperti juga dengan yang sudah dikembangkan oleh Yogyakarta ini mungkin bisa berkoordinasi secara langsung seperti apa modulnya bagaimana tahapan-tahapannya itu nanti bisa koordinasi langsung dengan baik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ke Ibu One sekarang sudah ada grup jadi bisa memudahkan komunikasi kita baik ini terkait dengan pertanyaan berikutnya Ibu referensi program ketahanan keluarga yang preventif dan aplikatif ya terima kasih Ibu pertanyaannya saya kira ini malah justru bisa mengadop dari provinsi lainnya artinya yang sekolah perempuan tadi itu sebetulnya beberapa modul kalau saya dengarkan dari Jawa Timur itu bisa diadopsi untuk lebih disederhanakan dan diberikan di tingkat SMP atau SMA jadi misalnya pemahaman tentang gender kemudian tadi ya artinya bagaimana mempelajari keluarganya secara sederhana ini nanti bisa Ibu kan di Jawa Tengah kan ada UNDIP ada UNJ ada psikolognya tadi jadi saya kira itu bisa ngobrol dengan psikolognya dan dengan bisa kerjasama dengan fakultasnya FKIP ya tadi yang dari Universitas Negeri sehingga tadi mungkin kalau bisa mempelajari beberapa modul yang sudah dikembangkan di tempat lain saya kira itu akan lebih bagus dan saya kira sekolah tidak akan resisten kalau judulnya bukan kesehatan reproduksi kalau kespro itu kadang-kadang seperti di Jogja ini sekolah pendidikan binas pendidikan itu agak relaktan agak bertanya-tanya ini apa nanti dipikir itu seksual padahal ini kan sebenarnya akan lebih pada ketahanan keluarga jadi mungkin judulnya diberikan tentang bagaimana pemahaman tentang menjadi seorang wanita menjadi seorang pria jadi itu yang diterapkan dan saya kira modulnya sederhana saja yang bisa juga kita bisa bekerjasama dengan sekolah dan itu bisa dititipkan pada beberapa mata pelajaran jadi nanti dari BP3 AB2 membuat tambahan materi tapi materinya mungkin sederhana saja seperti buku saku begitu yang nanti akan dititipkan pada sekolah begitu jadi supaya misalnya pada pelajaran biologi itu tidak hanya belajar tentang organ tubuhnya tapi juga peran dia sebagai wanita sebagai jenis kelamin wanita itu apa ditambahkan beberapa hal kemudian di pendidikan agama itu kan juga ada nanti misalnya bisa diskusi dengan yang dari gurunya begitu ya nanti juga itu kalau menjadi laki-laki menjadi istri itu bagaimana jadi saya kira itu bisa dititipkan secara sederhana di materi-materi itu tidak harus secara khusus sehingga ini juga saya kira tidak juga mahal tapi mungkin nanti bisa dibicarakan dan bisa bekerjasama dengan sekolah dan diknas kalimat pramuka salam pramuka bu salam pagi saya baru saka kencana bu ini kita masih ada kesempatan 5 menit 5 menit saja untuk ada pertanyaan lagi atau ada saran masuk dari ibu Arida oh ya oke ibu Arida mana ibu Arida silakan ibu Arida silakan ibu mohon diklik ikon mikrofonnya supaya tersambung mohon diklik ibu ikon mikrofon yang ada di layarnya sebelumnya masih merah sampai dengan berwarna hijau ada di bagian kanan atas ada di bagian kanan atas hal ya halo halo ya jp3 halo ya mungkin ada peserta lainnya yang ingin bertanya kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit halo ah bagaimana halo Mbak Andri iya silakan ibu halo Mbak Andri iya iya ibu Mbak Andri bisa dengar suara saya bisa kami bisa dengar suara ibu oke Mbak Andri terima kasih untuk provinsi-provinsi yang sudah berpartisipasi kemudian untuk Bu Yayi Bu Yayi saya ingin tahu adakah kajian model-model dari KIE yang efektif untuk pembelajaran di masyarakat nah kalau ada Bu Yayi bagaimana kita bisa mengakses itu karena kita tahu bahwa model-model KIE ini masing-masing daerah itu kan mungkin berbeda atau Tuhan Bu Yayi silakan ibu adakah kajian-kajian ya baik Bu Arida apa kabar terima kasih pertanyaannya kalau khusus untuk ketahanan keluarga mungkin kalau saya sendiri belum ada ya karena saya kan pekerjaannya di bidang kesehatan dan di bidang rokok tapi di bidang rokok untuk pemberdayaan masyarakat saya sudah ada dua publikasi untuk bagaimana langkah-langkahnya supaya kita bisa menjalankan kalau itu di Jogja kalau yang di Lombok masih dalam proses penulisan karena memang berbeda mungkin bisa saya ceritakan di Jogjakarta ini tadi yang saya sudah kemukakan pada provinsi lain itu kebetulan masyarakatnya kalau ibu-ibu itu senang perkumpulan ibu-ibu di sini itu pengacara pengangguran banyak acara pengajiannya mulai dari RT, RW RT-nya saja ada beberapa atau RW-nya beberapa ada sawisma kemudian arisan juga tingkatnya RT, RW sehingga kita di dalam KIE bisa dengan mudah menggunakan perkumpulan-perkumpulan itu tanpa kita mengundang tetapi kita ikut datang izin untuk ikut datang itu dulu yang kami lakukan untuk gerakan rumah bebas asap rokok kita menggunakan elemen-elemen pertemuan-pertemuan masyarakat bahkan pemudanya ada pertemuan juga bapaknya kalau di Jogja ini juga hebatnya punya arisan juga Bu Arida jadi itu juga bisa digunakan kemudian orang Jogja masih mendengarkan radio masih senang kumpul jadi itu bisa digunakan saya kira memang tiap daerah akan berbeda nah ini sangat berbeda waktu saya ke Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Utara ternyata ibu-ibu di sana tidak memiliki pertemuan-pertemuan pertemuan yang diikuti hanya posyandu dan ternyata juga tidak mendengarkan radio melihatnya hiburannya itu adalah televisi dan televisi yang dilihat juga bukan televisi lokal tetapi televisi nasional maksudnya sinetrans sehingga tidak bisa digunakan dua media ini karena kebetulan kalau saya di Nusa Tenggara Barat itu saya ada kelompok intervensi dan kelompok kontrol kalau kami menggunakan televisi nasional mungkin akan terjadi kontaminasi di dalam intervensi sehingga kami yang dilakukan di sana adalah media cetak dan kami membuat kalender karena kalau kalender itu bisa dipasang satu tahun dan kita bisa punya pesan kalau kalendernya dua bulanan pesannya bisa enam kalau kalendernya tiga bulanan pesannya empat kalendernya mau sebulanan satu bulan sekali juga bisa atau kalau ngirit ya satu lembar saja kemudian kami juga menggunakan kebetulan kalau di NTP itu ada da'i kesehatan sehingga itu juga digunakan tadi saya sudah menyinggung kalau untuk bapak-bapak kita bisa menggunakan KIE itu bukan langsung dari kita tetapi kita menitipkan pesannya saja begitu jadi kalau kalau yang tadi roleplay dan sebagainya itu saya pernah membaca satu jurnal itu tapi dilakukan di Afrika di sana juga banyak kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dan yang dilakukan di dalam kegiatan itu adalah pertemuan di mana istrinya dulu dikumpulkan kemudian suaminya dulu dikumpulkan sudah itu ya di mentoring kemudian baru mereka dipertemukan begitu dipertemukan tapi ini memang untuk beberapa bulan gitu ya karena ternyata apa namanya kedudukan perempuan di Afrika masih mohon maaf menurut saya masih lebih baik di Indonesia jadi di sana wanita di tempat itu masih sangat terbelakang begitu sehingga untuk menarik para pria untuk bisa memahami dan sekaligus satu kelas dengan perempuan itu tidak mudah tetapi makanya itu hanya satu tahun yang di Afrika itu tapi kalau kersok apa namanya jurnalnya bisa nanti saya kirimkan terima kasih terima kasih Ibu Arida sudah bergabung bersama kami via webinar di Hotel Tentrum kalau tidak salah tadi beliau bilang baik Bapak dan Ibu ini kita sudah sampai pada penghujung acara beberapa hal tadi sudah dikemukakan dari masing-masing provinsi ada beberapa metode pendekatan yang sudah dikerjakan ada pula yang mungkin baik di Jawa Tengah tapi mungkin belum cocok untuk di NTB itu hal-hal seperti itu bisa berbagi share kembali apa yang sudah dimiliki Bapak dan Ibu ini untuk materi-materinya kita sudah tampilkan di website jadi nanti ketika Bapak dan Ibu semuanya masih penasaran atau ingin melanjutkan lagi pembelajaran-pembelajaran terkait apa sih yang sudah dikembangkan di Jawa Barat kemudian di Jawa Tengah di Riau di Jawa Timur nah itu nanti bisa berkunjung lagi di website kita di forum ketahanan keluarga.net terima kasih sekali Prof. Yai sudah bergabung bersama kita demikian nah ini informasi untuk berikutnya selama 6 minggu ke depan Prof. ini kita ada pertemuan seperti ini mohon dicatat save the date ya kalau dibilang jadi minggu depan kita masih ada diskusi seperti ini Bapak dan Ibu masih dengan konsep yang sama juga dimana Bapak dan Ibu kami minta untuk menyampaikan materi berbeda halnya ketika minggu ketiga dan keempat nanti ada metode lain lagi tapi masih di minggu depan itu masih dengan metode yang sama dari setiap provinsi akan menyampaikan pengalamannya kemudian nanti akan ditanggapi oleh pembahas kita jadi harapannya lebih banyak lagi provinsi-provinsi yang tergabung kalau hari ini terbatas lima provinsi saja harapan kami tiga provinsi lainnya bisa bergabung baik sampai ke kota kalau tadi di kabupaten ada yang hanya bergabung melalui diskusi tapi belum bergabung terkait dengan penyampaian materi demikian Bapak dan Ibu penyampaian materi kita kalau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi bisa disampaikan di grup di grup FKK kita di grup di WhatsApp grup nanti akan kami sampaikan kepada pembahas kita kalau misalnya ini ya Bu ya kalau misalnya ada pertanyaan masih jadi dalam satu minggu ini harapannya pembahas kami masih ada waktu untuk menanggapi ketika misalnya masih ada pertanyaan dan kami akan sampaikan melalui email nanti demikian pertemuan kita pada minggu pertama kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih